Pemirsa, Pemirsa Jumpa lagi di KBA News TV Siang ini hari Sabtu 7 Oktober 2023 Setelah pertandingan sepak bola mini soccer di Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Mogol Kita akan bincang-bincang sejenak dengan salah satu bintang muda Tim sepak bola kelahiran Parung, betul? Kita kenal dulu, nama saya Pak? Cahaya Munajat Cahaya Munajat Cahaya Artinya apa itu Cahaya Munajat? Bercahaya Cahaya Munajat, nama yang indah Jadi mungkin waktu orang tuanya memberi nama, sambil bermunajat dan mudah-mudahan anaknya diberikan cahaya ya Amin Pemirsa, 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 Pemirsa Kacahnya siup apa sekarang? Siup saya bekerja Boleh tahu ke mana? Di Pejasari, ada kepercetel, suara yang Suara yang itu tanggung jawabnya apa saja? Saya di ini sih, kayak di maintenance and cleaning service Jadi kayak kebersihan-kebersihan di toko-toko Tugas yang utama itu Sebagai mana sabda nanti, pemirsaan sebagai dari Ya, Kak Cahaya Kak Cahaya ini hobinya apa sih? Sebut kan nih, kayak ini sekarang, main bola Main bola ya, itu dari kecil ya Pak? Itu dari kecil, sering juga sih ikut sekolah-sekolah TKH ini tadi waktu dilihat yang pulang jago-gojek Itu ada yang ngajarin nggak? Ya, diajarin Siapa yang ada pelatinya? Ikut sekolah-sekolah bola? Dulu sih, pas masih di sekolah saya ikut SMA? SMA, di SMP juga saya ikut sekolah-sekolah X-School maksudnya? Iya, nggak, itu sekolah Oh, apa tuh namanya SSB-nya? SSB, Putra Mandiri Di mana? Ada di Parun juga, tapi di Senayat Dekat, kelahiran Pasar Kak Cahaya, boleh di SMP juga? Kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 2001 2001, berarti umurnya sekarang di pola 25 ya? Iya, masih muda, ganteng, jago main bola, muda bekerja Nah, untuk calon mertua Kalau mau pantai, ini nomornya Kak Cahaya, ada berapa saudara? Saya tiga, jika bersaudara Yang keberapa? Saya sendiri yang kedua Yang kedua Kakak perempuan, Kak Cahaya Kakak perempuan Kalau ade, kelas berapa? Ade, udah lulus juga Dulu tuh SMA-nya gimana sih? Di SMA Negeri 1, Pak Dekat dari sini Dekat tuh maksudnya berapa kilo? Satu kilo mungkin ya Satu kilo Masih ini, satu desa Desa Lerjaya juga Desa Lerjaya juga Biasanya Pebirsa Kalau udah masuk SMA 1 tuh sekolah unggulan, betul ya? Iya, kalau di Parung Nomor 1 ya Memang pinter ya? Alhamdulillah, ngerti Jadi selain ganteng Suka waraga Rendah hati juga Nah Kak Cahaya Kita mau ngobrol tentang Pilpres nih, boleh gak? Boleh Biasanya anak muda Kalau diajak ngobrol pilpres Wah berat, Bang Berat Berat? Iya Karena Kurangnya juga Banyakan orang tua Anak muda, Pak Main game aja Suka main game? Iya, sekarang Nah kita mau bicara politik, boleh ya? Boleh, iya Ini bulan Februari Tanggal 14 2024 Terus bentar lagi Ada pemilihan presiden Kita mau bicara Pemilihan presiden aja lah Karena Pemilihan Pilek ya Itu Udah ada parpol-parpol Kita mau bicara Presiden dulu Dari Ketiga calon yang udah muncul sekarang Ada jagoannya gak? Kalau boleh tau nih Ini rahasia nih Mau diungkar nih Eksklusif Eksklusif Pasti sih pilihan anak muda itu Wih, siapa tuh pilihan anak muda? Bapak Anis 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 Bas Beda Anis Bas Beda Anis Bas Beda Keren juga nih Toko masa kini Iya Selain itu apa alasannya? Ini ya Dilihat dari Progres kerjanya Di DKI Jakarta Apa sih Yang bisa membuat Kagum Dari seorang anak muda nih Dari KKnya Progres kerja panis Di DKI Tentang kemajuan-kemajuan Di DKI Jakarta Boleh sebutin apa aja tuh Kemajuan-kemajuan Afrik Kurang Stadion tuh Iya Stadion Stadion Itu kan Itu Stadion Mantep Ini ya Kita lagi Direkam Seandainya Pak Anis Nonton Ada yang mau disampaikan Enggak Beliau Dari seorang anak muda Misalnya gini Pak Anis Anak muda nih ya Cari kerja Susah Sekolah Mahal Kalau mau Ke rumah sakit Ngantrinya Dari pagi Sampai sore Beras Sekarang naik Saya Dimaremul Sama emak saya Jadi uang jajan Dikurangin Tolong sampein Dikepanis Segala hal Yang Yang kita rasakan Menderita Ya mungkin Panis 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 Mungkin nanti Kalau Bapak jadi presiden Biaya pendidikan lah Banyak juga Anak muda Yang mau Melanjutkan pendidikannya Terhalang Terhalang sama biaya Mungkin bisa Dilegir lagi Terus harga-harga Makanan Pompani Harga-harga itu Lagi Istana lagi naik Orang-orang Jadi Pusing Terus Basmi Judi online Terus harga Terus harga Menghancurkan Sekali Judi online Sama pinjaman Online Itu Penyakit Panis Merusak 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 Harga Harga Jauh Jauh Dari Masak Jadi Mungkin Mungkin Paling Dekat Disini RSU Jisawangan Ya RSU Jisawangan Sama Ini Kali Dompet Oh Ya Tapi Itu kan Swasta Ya Kalau Swasta Kita Masuk Pake BPJS Tiga hari Sembuka Sembuka Hiper Sulit Juga BPJS Dan Kalau Kontrol Yang Bikin Dispreet Datang Pagi Pulang Sore Terakhir Untuk Anak Muda Yang Lagi Nonton Nih Anak Muda Bangun Bangun Tolong Sampain Nih Semangat 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 Tolong Belajar Terusin Olahraga Banyak Olahraga Biar Terus Banyak Belajar Belajar Lagi Tentang Politik Karena Indonesia Juga Butuh Anak Muda Nanti Yang Bangun Indonesia Anak Muda Kata Katanya Keren Indonesia Itu Anak Muda Indonesia Ini Selamanya Orang Tua Indonesia Maju Bersama Anak Muda Asli Merinding Dengar Dengar Kataan Kayak Gini Itu Kalau Dibikin Quote Wah Keren Kak Terima kasih Banyak Untuk Waktunya Kita Ngobrol Ngobrol Demikian Bincang Bincang KBA News TV Dengan Cahya Munajat Semoga Sukses Sehat Selalu Salam Untuk Belarga Sekian Untuk Tayangan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Kita Jayanya Daya Parvolo Salam Perubahan Salam Salam Perubahan Salam Perubahan